Anak neka curi dan jual sepeda motor ibunya, kesal tak diberi uang untuk beli susu. Pria yang mencuri lalu menjual sepeda motor ibunya di kota Tebing Tinggi diamankan saat reskrim Polres Tebing Tinggi. Pelaku adalah Dede yang berusia 32 tahun, diamankan petugas di rumahnya yang ada di desa Maria Padang. Kepada petugas, Dede beralasan menjual sepeda motor milik ibunya Moide Lumban Raja karena kesal tidak diberi uang untuk membeli susu anaknya. Kasat reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Junisar Silalahi mengatakan penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban Moide Lumban Raja, warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Kita amankan setelah adanya laporan korban yang merupakan ibu pelaku. Alasan ingin membeli susu anaknya, sempat meminta uang kepada korban, cuma tidak diberi kemudian pelaku mencuri sepeda motor dan menjualnya. Kata Junisar kepada tribun pada Senin 13 Maret 2023. Junisar menceritakan awalnya pelaku mendatangi rumah ibunya dan meminta sejumlah uang untuk membeli susu pada Sabtu 14 Januari 2023. Namun korban menolak permintaan anaknya tersebut. Saat pelaku datang, korban sedang ada di ruang TV. Lalu dia meminta uang namun tidak diberi. Lanjut Junisar. Tak habis akal, Dede lalu mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan rumah. Ketika korban sedang di kamar mandi, pelaku mengambil kunci dan surat kendaraan. Saat korban ke kamar mandi, pelaku mengambil kunci yang terletak dan langsung membawa motor lalu rumah korban yang satu lagi di Desa Maria Padang dengan tujuan untuk mengambil BPKB dan STNK sepeda motor milik korban. Ungkap Junisar. Dede lalu menjual sepeda motor tersebut melalui situs marketplace seharga 5,8 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 367 ayat 2 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pelaku juga sudah mengakui perbuatannya. Proses hukum terus berlanjut dan pelaku kita ganjar pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Tutup Junisar. Sebelumnya, dede warga Desa Maria Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Sergai terpaksa mendekam di sel Polres Tebing Tinggi. Pasalnya, lelaki berusia 32 tahun ini nekat mencuri motor ibunya karena kesal tidak diberi uang untuk membeli susu sang anak. Menurut kasat reskrim Polres Tebing Tinggi, AKP Junisar Silalahi, pelaku mencuri motor di rumah ibunya pada Sabtu, 14 Januari 2023 lalu. Kala itu, kata Junisar, pelaku datang ke rumah ibunya bernama Moide di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Terima kasih.